Kasus kekerasan atau pelecehan seksual di Lembaga Pendidikan Agama yang dilakukan Oknum Guru Ngaji kepada tujuh muridnya di Ngawi membawa keprihatinan tersendiri. Bahkan pemerintah daerah mengaku juga sulit mengawasi setiap kegiatan Lembaga Pendidikan Agama. Kasus pelecehan seksual di Lembaga Pendidikan Agama masih menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Ngawi. Seperti yang terjadi pada kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Oknum Guru Ngaji kepada tujuh orang muridnya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ngawi Nugrahaning Rom mengaku beberapa Lembaga Pendidikan Agama eksklusif menutup diri dari dunia luar. Sehingga sangat sulit untuk dikontrol. Terlebih ia juga mengaku belum banyak akses untuk melakukan edukasi ke Lembaga Pendidikan Agama. Menurutnya kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Rohadi, 66 tahun, salah satu guru ngaji di Kecamatan Widodaren, menandakan bahwa pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja. Sementara itu edukasi seksual dirasa masih tabu di kalangan pendidikan agama. Sehingga banyak keluarga di Lembaga Pendidikan Agama belum dapat menerima secara langsung proses edukasi dari luar lingkungan mereka. Selama ini terhadap seksual ya, seksualitas. Jadi ini sesuatu yang sudah tidak boleh ditunda lagi. Jadi urgent banget. Nah kami di DP3 AKB, kami masuknya sementara ini kan baru ke sekolah-sekolah ya. Jujur kami kalau yang ke Kemenak, ke Kemenak itu hanya baru beberapa. Maksudnya yang Pondok Pesantren kayak gitu, kita belum. Baru-baru beberapa lah yang bisa masuk pas kebetulan terjadwal dengan Kemenak. Jadi kita yang milih pun juga tempat-tempat itu Kemenak dan kita memang bersinergis dengan Kemenak. Pihaknya juga memastikan akan menggandeng kantor Kementerian Agama Ngawi dan pengasuh Pondok Pesantren untuk edukasi seksual di lingkungan pendidikan agama. Edukasi harus dilakukan secara tegas, mulai dari batas yang boleh dilakukan maupun yang dilarang, agar kejadian pelecehan seksual di lingkungan pendidikan agama tidak terulang.